dia hidup oke seperti ini nah nah ini kita lihat di bagian depan dulu ya tombol-tombolnya ya ini udah hidup ya ya di tombol bahagian depannya ini ada tombol yang berwarna silver dengan sebuah titik atau lingkaran warna merah inilah tombol oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita coba review ya satu alat yang sudah sudah saya gunakan baru dalam waktu satu minggu ya alatnya saya gunakan dalam beberapa video sebagai alat untuk merekam suara saya ya Oke alat apa itu nah ini dia Oke ya namanya adalah seperti ada kode di bawah ini ya ini namanya adalah Zoom ya Zoom ya bisa lihat di sini ya Zoom H1n atau X1n ini adalah penerus dari versi sebelumnya yaitu Zoom H1 atau Zoom H1 ya jadi penerusnya adalah yang ini ini ya yaitu Zoom H1n ya ini saya beli memang di toko online ya dan windshieldnya ini atau busa micnya ini ya ini eh dibeli secara terpisah ya jadi saya beli sendiri di tempat lain ini kalau kita buka aja nah tampilannya seperti apa nah seperti ini ya ada dua buah mic nya ya ada buah mic yang arahnya masuk ke dalam ya ini arahnya ke dalam buah mic ya karena ini hasil audionya adalah berupa dalam format stereo ya jadi bukan mono ya oke nah apa yang menarik dari Zoom H1n ini adalah pertama sekali ya tentu eh karena beratnya sangat ringan ya ringan sekali saya belum pernah menimbangnya beberapa tapi ini sangat ringan ya kemudian yang kedua adalah nah kontrolnya ya kontrolnya ataupun kontrolernya itu lebih baik dari versi sebelumnya yang H1 yang semuanya itu ada hampir semuanya itu ada di bagian kiri dan kanan ini sudah diletakkan di bahagian depannya ya kemudian kemampuan lainnya ini adalah dia ini Zoom H1 ini yang dengan sebutan sebagai Handy recorder ini ya itu punya kemampuan untuk di charge ya bukan di charge maksudnya ya kemampuan untuk dihubungkan dengan USB dan kemudian menggunakan daya dari USB tersebut ya ini ada USB nya colokan USB type B nya ya USB mini USB biasa ya kemudian yang berikutnya adalah tentu saja seperti yang saya katakan tadi ada mikrofon stereo yang memang sangat sensitif di sini dan sangat baik dalam merekam suara dan kualitas suaranya adalah sudah 24 bit ya jadi bisa sampai 24 bit kedalaman bitnya dan dalam 96 kilohertz dalam format WAV ya atau WAV WAV ya itu sama dengan sudah setara dengan kualitas rekaman di DVD ya sebagai perbandingan sebuah CD itu mampu merekam suara itu hanya sampai 16 bit biasanya dan 44,1 kilohertz ya nah seperti ini ya cuman ada juga kekurangannya apa kekurangannya nah kekurangannya yang paling utama adalah nah ini ya jadi build materialnya itu dari plastik semuanya jadi tersen ya sedikit ringkih ya ya ini jadi perhatian ya dari pihak pembuat Zoom ya untuk kedepannya mungkin ada versi penyempurna dari Zoom H1 One ini untuk membuatnya lebih solid lagi dengan bahan mungkin dari aluminium ya kemudian eh nah penyimpanannya ya jadi dia ada nah disini ada tempat memasukkan ya ada tempat untuk memasukkan kartu SD card nya disini ya ini penyimpanannya ini hanya bisa membaca SD card itu sampai 32 GB saja jadi kalau seandainya lebih daripada 32 GB dia tidak lagi mampu membacanya itu dia ya oke sekarang kita coba tes hidupkan aja ya ini bukan mau kita coba review fiturnya secara mendalam tetapi kita coba melihat secara sekilas saja ya apa keistimewan dari Zoom H1 ini ya oke kita coba hidupkan ya tombol powernya ada di bahagian sebelah kanan ya sini bagian sebelah kanan disini kita tekan slide ya bentuknya kayak slide itu ya kita tekan ke bawah Hai tahan sebentar nah dia hidup oke seperti ini nah nah ini kita lihat di bagian depan dulu ya tombol-tombolnya yang berwarna silver dengan sebuah titik atau lingkaran warna merah inilah tombol untuk merekam ya kemudian ada tombol bulat juga di bagian depannya yang bisa diputar ini adalah tombol gain ya tombol bagian ini adalah untuk mengatur sensitivitas dari speaker ataupun dari alat Zoom ini dalam mengambil suara dalam merekam suara maksudnya jadi maksudnya seperti ini kalau seandainya kita naikkan sensitivitasnya sampai 10 di skala 10 ini maka dia bisa merekam dengan jarak yang lebih jauh tetapi akibatnya ini apa noise nya juga besar ya jadi selanjutnya kalau kita rekam di outdoor itu kita bisa stel sampai ke skala 7 ya kalau dalam indoor yang sepi itu kita bisa pasang di skala 5 seperti ini ya kemudian ada tombol di sini tombol apalagi sini tombol eh tombol audionya ya kita pencetnya tombol audionya nah ini kita bisa ubah-ubah format dari audio kita sini ya kemudian ini bisa tombol low cutnya nanti kita coba jelaskan ya di video berikutnya kemudian ada tombol limiternya ini untuk membatasi suara kita agar tidak pecah atau terjadi clipping dan ada tombol eh apa ini auto levelnya ya nanti kita coba jelaskan lagi di video berikutnya kemudian ada tombol untuk kembali ataupun mematikan terus ada kombol untuk menjalankan dan pause hasil perekaman nah kemudian ada tombol reverse dan ada tombol forward ya di sini nah di sebelah kanannya itu ada tombol nah ini ya tombol eh apa ini tombol line out ya jadi untuk monitoring ya kita bisa pasang ke headphone untuk langsung melihat ataupun mendengarkan ceking suara yang sedang kita rekam ya jadi saya sudah coba tidak ada delay sama sekali antara H zoom H1 one ini dengan headphone apapun ya kemudian ada tombol volumenya ini untuk membesarkan ataupun apa namanya mengecilkan volume suara kita kemudian di sebelah kanannya ini adalah eh tempat memasukkan SD card nya disini kemudian ada tombol line in microphone line in eh ya microphone line in ya ini maksudnya seandainya kita punya mikrofon eksternal itu bisa juga kita konekkan ke alat zoom H1n ini ya jadi seperti saya punya ini saya punya speaker eh sorry di mikrofon eksternal merek Boya ya ini kalau kita masukkan kemari kita colok ya Hai colok kemari nah kita bisa melakukan perekaman suara dengan menggunakan mic eksternal Boya ini nah pada saat perekaman dilakukan maka mic eh dari Zoom H1 one ini menjadi tidak berfungsi ya seperti itu ya ini saya cabut kembali kemudian di sebelah bawahnya dari tempat penyimpanan SD card ini ini ada setting ya nah ini ini ada tombol untuk menghapus file yang sudah kita rekam kemudian ada tombol untuk hold ya kemudian ada tombol sebelah kanan tuh slide yang seperti saya kemukakan tadi itulah adalah ah tombol untuk menghidupkan Zoom H1 ini dan terakhir adalah tombol USB type B ya seperti ini ya oke ya Nah di bawahnya ya tidak ada yang mungkin ada nomor serialnya salian nomornya kemudian di bahagian belakangnya ini ada tempat memasukkan baterai nah Zoom H1 ini tidak menggunakan built-in baterai ya jadi dia menggunakan baterai A2 eh sorry A3 ini ya baterai A3 yang kecil ya dua buah baterai A3 jadi disarankan menggunakan baterai A3 yang alkalin ya jangan baterai A3 biasa sehingga kita bisa menggunakan mengoperasikan Zoom H1 ini lebih lebih lama lagi dan di atas tempat baterai ini ya di atas tempat baterai ini ya ini ya ada tempat untuk memasukkan semua landasan untuk di tripod yang intinya punya ulir berdiameter 1 per 4 inci itu 14 inci ya jadi semua apa namanya tripod maupun ya am-am yang tempat meletakkan mikrofon biasa ya itu asal dia punya kulir ataupun skrup ya yang berdiameter 1 per 4 inci maka bisa kita masukkan ataupun kita connect dudukannya ke Handy recorder Zoom H1 ini ya nah oke ya oke sekarang mau kita coba tes suaranya aja dulu ya kalau kita review fitur-fiturnya itu di video berikutnya nanti saya akan buat ya ya sekarang kita coba bandingkan kualitas suaranya ya saya memiliki ini ya sebagai pembandingnya ini adalah eh eh USB kondeser mic merek tronmax mdrill 1 pro m2 atau tronmax mdrill 1 pro m2 ya ini adalah jenis mikrofon USB yang tanpa perlu kita menggunakan mixer jadi kita bisa langsung mengkonekannya ke komputer melalui kabel USB ini ini sebagai pembanding untuk suaranya nanti ya suara eh Zoom H1 ini ya kemudian nanti suara Zoom H1 ini ya kita bandingkan dengan suara dari kamera saya yang diatas sini ya saya menggunakan kamera mirrorless Sony Alpha 5100 ya jadi kita coba bandingkan ya oke oke ya kita coba bandingkan suaranya sekarang ya kita mulai ya Hai untuk Zoom H1nya ini saya set ke ini ya bisa dibaca mungkin di sini ya saya set di 24 bit Oh ya bidetnya 24bit dengan sampel rate itu 96-6 ya sampel rate nya 96 kilohertz dengan format wav ya oke ini ya oke kita mulai ya Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah suara dari Handy Recorder Zoom H1N Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim ini adalah suara dari Tronmax mirrorless Sony M5100 ini adalah suara dari mirrorless Sony M5100 dari bincitnya saya pasang lagi oke kita tes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah suara dari zoom H1N menggunakan wind seal oke sampai disini dulu jumpa lagi kita di video-video keranjang kaifan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh